hai 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 gimana tadi marketingnya kayak gimana tadi marketing sih berarti gimana saya mau ahlinya motor listrik meskipun konvensional juga oke itu cara marketing gimana tapi sebelum itu harus ada identitas dulu supaya nanti pada saat kita marketing identitasnya dibawa ke sini gitu ya dan tentunya untuk nyampe ke sini misalnya kita mau buat logonya ya ini logo pakai ini buat logo pasti ada desainnya tentunya ada biaya yang harus ditanggung tapi juga ada nilai yang bisa kita berikan dari satu logo kita misalnya atau nilai dari dari identitas kita ya di sini nanti jaduhnya kepercayaan tentunya nggak lepas dari strategi sama atau apa ya ini salah satu cara untuk melihat bahwa brand itu ii loh kayak gini loh kerumitan brand itu kayak gini ya jadi tidak bisa kita bilang sekarang kita buat besok jadi brandnya dan bisa dikenal orang enggak brand itu butuh proses ya dan saya kini bapak ibu juga sudah memahami dan sudah bisa melihat ya untuk untuk kerumitan brand ini sendiri kita lanjut nah lihat nih bapak ibu sebelah kanan logo logonya ya pernah mendengar merasakan atau melakukan sendiri misalnya bapak ibu nih mau beli mie instan datang ke warung sebelah gitu ya ke warung tetangga mau beli mie instan apa yang kita sebut apakah betul kita belum bilang instan indomie indomie apa kayak gitu ngomongnya padahal kalau dikasih sarimi juga oke gitu kan iya udah nge brand pak udah nge brand banget nah malah kadang-kadang beli indomie dong yang sarimi gimana ceritanya itu indomie yang sarimi gitu kan kalau secara secara bahasanya kan kacau balau ya tapi itu yang terjadi di kita gitu bahwa saking sudah ada di benak kita ya jadi sebutannya seperti itu gitu nah gak ada kan dari merek-merek ini yang baru kemarin muncul kan gak ada ya ini sudah puluhan tahun mereka dan mereka konsisten disitu ya belum ya meskipun sekarang ini sudah berganti rupa gitu ya wujudnya logonya ini tapi tetap mereka konsisten kan jualannya kan air gitu loh meskipun ini dijualan tv juga tapi mereka tetap ada ada pompa airnya kan tetap ada kan ya ini persistenksi mereka sehingga dari awal mereka bangun produknya brandnya itu yang diingat masyarakat itu sehingga begitu mereka sedikit belok gitu ya tetap mereka ingat masyarakat ingatnya bukan yang dibelokin aja itu yang dibelokkan itu tetap yang di awal gitu loh masih ingat ada apa namanya pabrikan yang sebelumnya gak jual makanan tiba-tiba sekarang jual makanan sampai orang-orang kaget gitu loh loh kok jualan dulu gak jualan sabun dulu sekarang kok jual makanan gitu loh masih ingat? ada kan? pabrikan yang dulu mereknya kita tahunya jualannya sabun jualannya ya seperti itu pemberi segala macam tiba-tiba sekarang kok jual makanan gitu loh bener gak nih jangan-jangan makanan rasa sabun gitu loh oke ada yang resen ya Bu Mira Sari silahkan Bu Mira suaranya tidak terdengar Bu audionya Bu Mira suaranya belum terdengar belum belum terdengar Bu coba di cek audionya belum kedengeran Bu Mira belum terdengar juga suaranya iya sudah di unmute tapi suaranya belum terdengar kalau pakai earphone atau pakai itu dicabut dulu coba kadang-kadang mudah-mudahan sih bukan itu terkoneksi dengan earphone gak Bu? coba dicabut dulu kalau ada earphonenya atau oke ya mungkin mikrofonnya bermasalah ya kan? ya baik diketik saja Bu oke gak apa-apa ada yang mungkin bisa diketik atau? diketik saja kalau ngobrol pakai jari kita Bu gak apa-apa silahkan Bu ngobrol pakai jari kita gak apa-apa aman kok aman di saat break bisa di cek speakermu oke masih netik ya Bu oh siap masih inget Ibu ternyata ya bu Mira masih inget ya jadi jualannya awalnya jualan sabun punya mie tapi kita gak gak ngerasain mie-nya rasa sabun ya bau sabun gak ya gak ya Bu ya oke baik makasih banyak Bu Mira ini sudah menanggapi ya sayap emasnya wings wings group ada yang konfirmasi wings group sama wings air sama apa enggak? beda ya wing group sama wing air ya? beda Pak beda aman ya wings air punyanya beda ya pemiliknya ya owner-nya juga punya beda Pak owner-nya juga siap aman ya Pak Adi ya siap baik kita lanjut Bapak Ibu ya ini fancy ring yang pertama ya ini sebagai pembeda jadi membedakan satu dengan yang lain meskipun ini nantinya tergantung dari kapan dia masuk duluan sebenarnya itu itu yang awal ya tapi lagi-lagi bukan hanya sekedar masuk duluan tapi masuk di benak konsumen duluan nah itu yang jadi masalah bukan sekedar masuk di pasar duluan ya tapi di benak konsumen duluan ya nah Bapak Ibu bisa merasakan ini ini contoh yang yang simpelnya dari saya antara dua ini supermi sama indomie ya sekarang Bapak Ibu lebih sering nyebut indomie atau supermi kebanyakan yang saya tanya indomie Pak lebih banyak indomie padahal yang masuk pasar duluan padahal yang masuk pasar duluan supermi nah artinya apa dalam perjalanannya si indomie sudah bisa menyalip brandnya si supermi di sisi lain supermi ini kalah nih bener-bener-bener kalah nih nah sekarang coba naik lagi tapi belum berhasil kayaknya ya dia masih di bawahnya nah jadi sekali lagi begitu konsumen melakukan tipit order itu satu tanda nih konsumen suka dengan produk kita maka yang perlu dipastikan yang pertama brand yang kita buat ini atau merek yang kita buat ini memang ada bedanya dengan yang lain satu sehingga memudahkan konsumen untuk meminta memilih produk kita itu jampang ya jangan sampai kita buat yang mirip-mirip kayak tadi gitu ya contoh tadi si apa namanya agar-agar tadi kan ibu mau beli agar-agar merek apapun selama dikasih warna kuning ada gambar walletnya kalau ibu gak teliti ya insya Allah diterima aja pasti gitu deh kan gitu kenapa? karena ada penyiripannya tapi kalau tadi ibu mau beli nutrijel dikasihnya agar-agar yang warna kuning pasti gak mau kenapa? nutrijel itu beda gambarnya beda bungkusnya beda namanya beda cara namanya beda nah itu sudah ketahuan saya gak mau beli yang itu saya bukan beli yang kuning saya beli nutrijel gitu misalnya kan pasti seperti itu ya itu pemindahannya disitu sekarang jadi satu saya ingat saya dulunya tidak satu ya saya ingat saya dulunya tidak satu karena indom itu belakangan munculnya oke nanti kalau saya keliru silahkan tapi sejarahnya seingat saya sih bukan satu owner ya oke gitu bu Mira oke ini pertama ya sebagai pembeda yang kedua promosi ini lihat kedua produk ini ini gambarnya kurang turun isinya kurang lebih sama ini kedua-duanya minuman cola ya kedua-duanya minuman dari digi cola ya dua-duanya ya tapi dengan melihat kemasannya kita harus tahu dari jauh pun yang warna merah siapa yang warna juru siapa itu ketahuan ya karena kebetulan penguasa cola yang berdua ini ya sementara ini ya penguasa cola meskipun ada merek-merek lain belum menguasai seperti mereka berdua inilah gitu ya pasang oke nah jadi ini merupakan alat promosi dengan melihat seperti ini saja sudah ketahuan oh ini penyanyian sini penyanyian ini bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya ini kedua apa namanya logo ini ada perjalanan ini tidak tidak serta-merta jadi begini atau jadi begini tapi ada perjalanan sebelumnya jadi seperti apa dan seterusnya tapi kata-katanya ini tidak pernah berubah kan gitu kan Pepsi-Pepsi cola-cola-cola-cola ya tidak berubah dan inilah yang jadi besar juga untuk mereka contoh di Indonesia yang saya juga karena saya juga ikut di dunia kampus ya satu yang saya perhatikan dan sampai sekarang pun ternyata kita ngobrol-ngobrol memang ada benarnya dugaan kita semua Bapak Ibu perhatikan antara kampus BSI dengan Musa Mandiri kalau Bapak Ibu perhatikan di awal di awal jadi bukan yang sekarang BSI itu tidak masuk karena S1 S2 itu tidak masuk BSI itu masuknya di D3 saja D1 D2 D3 S1 S2 bahkan saya lupa S3 tapi ditempatkan di brand yang namanya bisa Mandiri kenapa? karena ternyata dari awal desainnya BSI itu memang untuk diploma nama BSI itu dan sudah nge-branding di sana agak ragu mereka mau masuk untuk masukin S1 itu agak ragu sehingga mereka buatlah kampus baru owner sama loh Bapak Ibu ya owner sama kampus baru namanya Dusa Mandiri untuk seratanya untuk S1 S2 diploma tetap di BSI gitu dan ternyata benar di tengah bulan-bulan memang awalnya awalnya seperti itu tapi dengan aturan pemimpinan sekarang ya sudah mau tidak mau jadi menurut sekarang ini dan masing-masing tidak punya S1 dan diplomanya gitu nah itu ya itu untuk satu di Indonesia seperti itu jadi kekuatan brand itu seperti itu yang bisa kita rasa ini sebagai alat promosi jadi dengan dengan brand kayak gini kita tahu oh ini punya dia ini punya dia ini namanya ini logo ini saja tanpa ada kata-kata ini di sebagian besar negara di Eropa sana sudah tahu ya oke nah ini yang ketiga image nah ini tadi yang kita masuk ke kata-kata materi kita koko materi kita bisa kita seperti ini tapi dengan posisi yang sedikit berbeda ya tidak di level atas kalau ini kan prestisinya kelihatan banget ya tapi kita memposisikan bahwa produk kita itu produknya misalnya kalau Jawa Barat ya ini orang Jawa Barat punya loh kalau misalnya dari Sumatera Barat ini Sumatera Barat punya loh produknya nah itu semacam seperti itu jadi kalau kita contoh misalnya yang paling simpel kalau kita bicara rendang sudah pasti image-nya ini Sumatera Barat kalau saya bicara Seblak itu Jawa Barat barat seperti itu kasarnya kan seperti itu image itu akan muncul seperti itu tapi sekarang masalahnya itu kan nama jenis barangnya nah sekarang kita buat merek bisa gak produk kita kita kasih label label itu yang dikenal bukan jenis produknya ini kan kalau nih ini smartphone nih ini jam tangan ini tas misalnya ini mobil nah bukan mobilnya bukan tasnya bukan jam tangannya bukan smartphone-nya tapi merek ini yang dikenal bisa gak kita masuk seperti itu tentunya untuk masuk ke situ juga tidak mudah dan proses tidak sebentar ya sama seperti hal yang tadi kita bicara Aqua Indomie mereka puluhan tahun masuk ke sana tapi konsisten ya dan untuk masuk ke bagian prestis seperti ini ini jauh lebih besar effortnya dalam tanda petik ya dibandingkan sedikit di apa namanya di yang yang masal ya nah yang masal memang tantangannya adalah jumlahnya besar disini jumlahnya kecil tapi kualitasnya memang harus dijaga benar kepleset sedikit disini nama aja tuh bandingkan yang tadi ya Indomie Aqua kepleset sedikit mereka masih bisa jalan tapi ini gak boleh kepleset sedikit kalau disini gak boleh ada kepleset sedikit sedikitnya mereka akan jadi gede karena memang sudah mereka ada di level atas sekalian sedikit ya sedikit mereka itu gak kecil 1-2 tapi 10-100-200 itu kecilnya mereka nah ini tapi efeknya juga besar untuk mereka positifnya positifnya besar juga nah tinggal bong-bong main dimana nih ini yang level atas ini ada yang level menengah dan level bawah kita tinggal tentukan itu segmentasi kita untuk ngomongin yang ini ya tadi ya produk 4 merk ini segmentasi kita ada disitu segmentasi kelas atas menengah atau bawah ini segmen yang mereka masukin di atas ya oke coba kita lihat di situ ada apa ya nah yang menariknya kalau sudah dalam tanda petik menguasai pasar maka bapak ibu bisa juga dalam tanda petik mengendalikan pasar contoh nih sekarang ya google yang paling simpel deh bapak ibu kalau mau nyari sesuatu yang ciri kemana google ya kalau di web ya searching cari dong toko pakaian yang terdekat dari sini mana rutanya lewat mana kita cari di google artinya apa kita dikasih rute sama google kita nurut peta dari google dikasih nurut gak nurut ada gak peta yang lain dari selain google ada kan hasilnya bisa beda gak bisa tapi karena sudah di mindset kita sudah google 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 ya sudah google aja dulu perkara nanti google nya salah ngasih peta paling itu ngomongnya itu rejeki gue salah gitu aja selesai aja google nya lagi mabok gagal lagi ngecek yaudah gitu gitu doang tidak meruntuhkan nama google sendiri tidak apakah ada bapak ibu setelah google ngasih peta yang nyasar ke bapak ibu bapak ibu gak mau pakai google lagi google mapnya gak mau dipakai lagi gak ada segitu kuatnya jadi sudah bisa mengembalikan lo pokoknya mau gak mau harus pakai saya gitu nah itu yang sekarang bisa dibilang paling kuatnya seperti itu dan ya memang lagi-lagi sebagai berbaliknya nomor dia kan terlalu disebut mau gak mau kita sebut lagi namanya google lagi google lagi diingat terus dan sekarang menguasih pasar bukan pasar tapi di internet itu kalau kita mencari sesuatu mesin pencari pertama kali karena adalah google pemakaian itu dari seluruh pencarian di dunia ini sekitar 92% bapak ibu mesin pencarinya 92% berarti artinya apa ya kurang dari 10% itu dibagi-bagi dengan mesin pencari yang lain lain google termasuk diantaranya si microsoft punya bing jadi bawahnya dia gak nyampe udah 90% kok gitu ya nah sedikit saja untuk elemen nanti kalau bapak ibu mau buat-buat merek sendiri ya silahkan nanti bisa bisa ngoprek-ngoprek berbagai elemen ini nah masalahnya nanti yang jadi tantangan terakhir nih posisinya bukan posisinya STP tadi ya bukan bukan STP tadi posisinya apa namanya ya penggunaan ya lah sebenarnya penggunaan misal bapak ibu mau bikin logo nih kira-kira dicetak dikop surat bagus gak bagus lah tapi begitu mau dibuat stempel gak jadi adanya yang kayak gitu kita pernah punya pengalaman sharing dari UKM di Cianjur kalau masalah ya ya Cianjur kalau masalah logo usahanya luar biasa keren bagus tiga warna atau empat warna ya saya lupa detilnya luar biasa dibuat logo besar bagus dibuat kopsurat bagus tapi tidak bisa dibuat menjadi stempel kenapa terlalu detil stempel gak bisa ya stempel ada batasannya sehingga pada saat dibuat stempel detil yang ada di logo tersebut gak keliatan ya jadi pada saat buat stempel harus ada penyesuaian dan seperti seolah-olah membuat logo baru di stempel itu untuk logo yang sama gitu oke nah itu jadi posisinya yang seperti itu dan bisa juga untuk apa namanya penggunaannya seperti apa ya tadi seperti beda untuk stempel kopsurat dan sebagainya itu beda yang terakhir saran saja seperti ini sih sebenarnya kalau mau membuat merek ya karena kemarin juga kami sempat memproses ya lumayan lama belum juga selesai ya bukan buat bukan buat saya sendiri tapi untuk komunitas gitu ya sudah berjalan hampir satu tahun setengah belum selesai-selesai gitu ya kenapa karena banyak yang harus diselesaikan begitu selesai kita usulkan banyak ditolak juga kurang lebih kita ditolak enam atau tujuh kali ya karena kita gak pakai agensi ya gak pakai pihak ketiga kita coba langsung sendiri saja nah tantangannya adalah begitu kita masukkan ke kakinya ke kumhamnya ya baru ketahuan oh ini ada kemiriman dengan ini sampai akhirnya kemarin ya mau gak mau kita lihat dulu yang sudah ada kayak gimana baru kita coba mengusulkan yang jauh dari itu bedanya baru agak diterima sekarang dan sekarang coba kita prosesnya jadi sudah satu tahun tiga bulan satu tahun enam bulan kurang lebih itu cukup panjang kalau kita tidak mengetahui atau tidak dibantu dengan data-data yang ada dalamnya ya maksudnya data-data yang sudah masuk karena kan ini tidak boleh sama dengan yang lain atau kemiriman dengan yang lain sekarang itu sudah ketat ya jadi kalau yang tadi punya ide untuk bikin kemasan warna kuning ada walletnya dan sebagainya kalau tingkat miripannya tinggi itu bisa ditolak sekarang gitu oke nanti bedanya ini ada branding marketing ya sudah saya highlight fokusnya perbedaan seperti apa ini tips aja kalau ini sih untuk bapak ibu yang mau nge-branding perlu diingat yang pertama kalau kita nge-branding itu biasanya saat ini biasanya diasosiasikan dengan logo sebenarnya jadi untuk nge-branding kita harus punya logo yang memang mewakili produk dan mudah diingat ya sekarang logo-logo itu mengarah ke simple bapak ibu ya bukan ke arah yang rumit tapi ke arah yang simple dan jangan lupa sering aktif ya untuk dikenal logo-nya jadi ikutlah ke pemairan kegiatan apapun yang banyak masanya coba kalau memang memungkinkan ikut supaya cepat dikenal kalau memang kita mau dikenal secara luas ya beda kalau misalnya bapak ibu hanya mau berada di skopnya kecamatan misalnya ya sudah ikut ikutnya di kecamatan terakhir nah ini ya logo-nya tidak boleh melanggar hukum ya dan yang kedua tadi yang keempat itu yang menjaga ya tidak tidak selalu jadi follower dan karifan lokal yang yang juga seru nih sekarang isu-isu yang seru karifan lokal jadi jangan sampai bapak ibu melupakan bahwa di tempat bapak ibu itu ada budaya lokalnya ya jadi sebaiknya diperhatikan dalam membuat logo jangan sampai terbentur atau berbenturan dengan karifan lokal yang nanti secara hakinya secara hukumnya sah sampai begitu kita pasang gak boleh gitu ya jangan sampai seperti itu ya oke contoh protek baiknya kalau kita pakai WA tadi katanya kita pakai mesin kita pakai WA maka untuk nge-branding yang pertama pasti profil nah jangan lupa kalau kita profiling gak diisi ya otomatis branding kita udah langkah pertama udah kalah gitu ya yang kedua jangan menggunakan bahasa yang bertanya-tanya pokoknya singkat jelas di bagian manapun ya entah di profil di konten di postingan apapun gitu ya jangan pakai bahasa yang berlibat gitu pokoknya singkat jelas langsung ke true point lah istilahnya gitu ya kemudian bikin kategori katalognya jadi sama nih jangan sampai punya katalog yang jenis itu kok mirip-mirip ini bedanya dengan ini apa sih jarang orang jadi bertanya-tanya nah pokoknya bikin semua yang jelas singkat jelas gampang dipahami dan yang terakhir ini yang tidak hanya UKM ya beberapa perusahaan menengah besar pun sering lupa untuk menjaga data nah data tidak hanya sekedar menjaga data konsumen tidak hanya sekedar data tagihan tapi data pun yang terkait dengan kegiatan kita dari hulus sampai hilir misalnya kalau terkait pemasaran kita sudah posting berapa kali sih hari ini kita sudah posting berapa kali sih bulan ini postingnya kemana saja targetnya kemana saja yang sudah diposting kemana berapa kali posting ke sana responnya bagaimana nah tergantung memang ya memang tergantung dari tujuan kita buat konten itu seperti tapi ya harus ada kita punya data-data itu dan jangan sampai datanya tidak berupa kuantitatif boleh data asalnya kualitatif tapi tetap harus dikuantisasi artinya boleh Bapak Ibu bilang ini kualitasnya baik ini orang konsumen merasa puas nah angka puasnya itu angka berapa kita harus definisikan jangan sampai berhenti sampai di kata-kata puas sampai angkanya kira-kira silahkan Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang questioner penilaian sebagainya harus dapat angkanya oh puasnya itu di angka misalnya kalau skala 0 sampai 10 save puasnya konsumen di angka 8,5 misalnya nah berarti 8,5 masih bisa 10 dong berarti juga masih bisa ditingkatkan ya ada yang tidak boleh dilakukan lagi tapi ada juga harus juga ditingkatkan nah jadi sekali lagi yang sering terjadi kita gak punya data lengkap ya kita tanya misalnya konsumen pada suka gak sih suka dari mana taunya ya buktinya kejual habis hanya itu yang jadikan alasan apakah benar kalau produk kita terjual habis konsumen pasti suka pertanyaannya misalnya simple saja dari produk kita yang terjual habis misalnya ada 100 berapa yang pembelian pertama berapa yang sudah repeat order dari 100 tadi kalau misalnya 100 tadi semua pembeli pertama apakah sudah pasti itu adalah produk yang disukai masyarakat belum tentu kan karena baru pembeli pertama semua nih jangan-jangan setelah beli gak dihabiskan produk kita atau tidak dipakai produk kita disitu dibuang tempat sampah jangan-jangan seperti itu besok ketemu produk kita gak mau dibeli lagi cuman hari ini aja yang bagus 100 lakuin 100 hari ini besok mungkin cuma 0 jangan-jangan seperti itu atau kebalikannya kita bilang ya konsumen maunya begini aja ternyata konsumen maunya lebih dari itu misalnya siap jualan pisang goreng ternyata konsumen sudah banyak nanyain mas bisa gak bikin pisang goreng pakai keju di atasnya topinya tapi kalau kita gak mau repot gak ada disini cuma ada pisang goreng jangan-jangan yang nanyain itu setiap hari ada 20 orang yang nanyain dan jangan-jangan masing-masing dari 20 orang itu belinya 100-100 nah loh banyak pisang goreng doang jangan-jangan tapi karena kita gak ada datanya kita gak tahu kebenarannya jadi sekali lagi nanti di WA ada beberapa bagian yang bisa kita lakukan untuk data-datanya jadi tinggal kita nah ini data yang baik itu hasilnya memang dari catatan yang baik kalau kita gak mau catatan baik kita gak punya data yang baik gitu sih ya baik ini kayaknya nanti aja setelah break ya kita baru masuk ke sini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang WA-nya ada yang mau disampaikan diceritakan sharing Bapak Ibu untuk 3 topi 3 topi 3 topi tadi lah ya sampai di branding dari mulai produknya kemudian menjaga konsumen hubungan dengan konsumen bagaimana sampai ke branding bagaimana ya kurang lebih itu untuk sesi pagi sampai siang ini nanti kita siang kita akan lanjut ke materi berikutnya silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan pengalamannya dengan mustahik-mustahik mungkin silahkan Ibu Bapak oh iya silahkan Pak Pak Ahmad Padli silahkan silahkan Pak Ahmad Padli di-unmute dulu suaranya ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya terdengar Pak iya terdengar silahkan perkenalkan saya Ahmad Padli dari Jemasa Bali kebetulan saya pendamping dari program Zmask yaitu warung pelontong saya mau bertanya Pak bagaimana yang dari tadi saya dengar itu kebanyakan cuma satu produk saja Pak bagaimana strategi marketing offline maupun online untuk pelaku EMT Mresel seperti warung pelontong dan sebagian terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Ahmad Padli baik nah Bapak Ibu cara gampang lagi ya cara gampang bagaimana marketing untuk toko retail meskipun kecil kita lihat saja toko retail ada yang lainnya nah gimana cara Alfamart gimana cara Indomart atau apa lagi yang popular itu ya berarti ya saya enggak tahu yang lain lagi cuma bagaimana mereka bisa dikenal namanya kan bukan produknya kan ada produk mereka ada yang brand mereka ada tapi yang dikenal adalah tokonya nah apa sih yang mereka lakukan sampai bisa dikenal bahwa saya toko loh saya toko loh saya toko serba ada dalam terpetik gitu ya gimana caranya mereka ya pertamanya ya benar mereka menyediakan apa yang kita butuhkan itu dulu satu konsumen butuhnya apa itu kan nah membandingkannya mungkin membandingkannya mungkin tidak secara langsung ya yang kita kenal dengan istilah toko madura ya warung madura silahkan bandingkan mereka sama sama jualan hampir semua ada barangnya tapi kenapa mereka berhasil nge-branding bahwa saya toko loh saya bukan warung saya bukan warung biasa saya toko karena satu secara konsep mereka sama dimana-mana yang brandnya mereka sama ya layanan sama yang kita temui hampir semuanya sama barangnya mereka tawarkan hampir semuanya sama ya satu toko dengan yang lain bisa kita lihat ada kesamaannya yang sama-sama Indomart Indomart dengan Indomart pasti sama harganya gak beda promonya pun sama jadi mau di Denpasar mau di Jakarta mau di Bandung dimanapun kalau lagi promonya secara nasional itu ya sama semuanya tapi ini juga ada promo lokal nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mereka bisa mencapai titik itu sama tidak tidak serta-merta juga tapi yang jelas mereka tahu kebutuhan konsumen jadi balik lagi konsumen butuhnya apa sih di awal kalau saya melihat mereka juga melihat kebutuhan dari konsumen di toko Madura tadi di awar Madura tadi bahwa barangnya semua ada di situ tapi yang membedakan adalah kadang-kadang mereka apa namanya tidak terlalu dalam petik nyaman untuk datang ke toko Madura karena ya harus datang cuma di depan toko saja nunggu dilayanin barangnya kita nggak bisa lihat lebih dahulu ngambil dari mana kalau di toko mereka bisa lihat langsung secara jelas tempatnya nyaman nah itu yang ditawarkan harga beda ya kan harga nggak nggak sama tapi kenapa kita masih mau datang ke atau membeli ke Indua dan Alfa nggak ke warung Madura gitu kenapa nah itu kita lihat nantinya pembedanya apa sih mereka tadi kalau kita lihat dalam terorinya ya diferensiasinya segmen pasarnya ada di situ yang pengen belanjanya nyaman nggak perlu tawar-tawaran harganya pasti timbangannya pasti misalnya kayak gitu cepat prosesnya pokoknya datang ambil bayar nah segmennya ada sendiri nah itu segmennya sendiri loh tapi nanti ada kalau masyarakat wadi lihat nanti ada lagi orang yang senang belanjanya di toko Madura nggak pernah mau ke Alfa juga ada nah tinggal lihat segmennya ini kayak apa siapa sih orang-orang yang ke Alfa Indo yang ke toko Madura orangnya kayak gimana nah sebenarnya nanti lihat ciri-ciri orang itu nantinya bagaimana cara promosinya nah tinggal sesuaikan nanti disana dari segmen tadi sukanya mereka kayak gimana apa sih yang dibutuhkan biasanya nih dugaannya yang pertama yang pertama pasti di benak saya kalau seperti itu adalah harga murah nah bagaimana retail-retail ini bisa dapat barang yang harganya kalau dijual lebih murah tinggal strateginya itu nah setinggal kalau dapat harga barangnya murah otomatis kan harga jualnya juga bisa di bawah yang lain kan nah kalau seperti itu tinggal strateginya pemasarannya bahwa kalau kami ini menjual ini selalu harga murah misalnya apa sekarang yang trendnya telur misalnya pokoknya di toko kami telur-telur harga murah apa jaminannya mereka sudah punya jaminan pemasoknya lu ngasih harga murah di bawah yang lain tinggal kalau kami jual pasti di bawah harga yang lain juga nah itu yang menjadi ciri awal tapi tidak melepas bahwa yang lain juga kami jualan loh gitu loh nah tinggal strategi yang berikutnya yang keduanya adalah layanan apa yang mau disampaikan setelah tahu segmennya cara promosi di segmen itu layanannya kayak gimana sekarang plusnya apa nih yang mau ditawarkan plusnya kalau sama bukan berarti gak boleh ya kalau sama ya kalau sama tentunya saingannya dengan yang sama tapi kalau ada plusnya kita bisa saing di tempat yang berbeda nih kita tidak bersaing lagi dengan mereka tapi bersaing di tempat yang berbeda artinya kalau misalnya misalnya kita lihat yang canggih-canggihannya dulu ya yang gampang kelihatan kalau di Alfa Indo itu masih ngantri kalau saya gak perlu ngantri datang langsung ambil bayar ambil barang langsung bayar langsung pulang jadi kalau transaksi misalnya di bawah 5 detik udah bisa pulang caranya gimana ya silahkan nanti kita lihat bisa gak begini oh bisa nih 5 detik bisa pulang ambil barang langsung gak perlu dikasih cuma 5 detik bisa pulang bisa gak kayak gitu kalau ada teknologinya ada caranya itulah tawarkan belanja di kami bisa cepat transaksinya itulah kenapa kan sekarang apa namanya UKM juga ditawarkan kuris ya kan tujuannya salah satunya untuk mempercepat itu juga sama pemerintah tapi sekali lagi bisa gak digunakan untuk itu sama teman-teman untuk menjadi modal bersaing dalam tanda petik nih nah kalau bisa disitu dipakai gunakan nah tapi sekali lagi balik pertama segmennya dulu cek jangan sampai ternyata ini segmennya sama dengan segmennya Alfa Indo maka ini berat sayangannya cari segmennya yang di luar mereka karena sama-sama retail nih cari sesuatu segmennya ini yang tidak sama dengan segmennya tadi pesaing yang sudah besar tadi yang kedua kalau gak temu segmen yang gak ketemu cari pembedanya nah tinggal strateginya seperti apa dipilih lah sesuai dengan apakah segmennya tadi targetnya seperti apa dari segmen tadi lalu pembedanya teman-teman disana seperti apa ya beberapa sudah bisa ya menjadi besar tapi memang kalau kita bandingkan ini besar-besar tapi kalau yang kecil-kecil masih berpeluang tapi tidak secara lingkup besar ya mungkin lingkupnya dibatasi saja nanti misalnya lingkupnya tingkat kesempatan misalnya atau tingkat kabupaten masih memungkinkan ya tapi tentunya kalau untuk retail tidak bisa sendirian sebenarnya kalau retail kalau menurut saya ya karena lagi-lagi kalau pribadi saya ini kebijakan dari pemerintah juga bisa menunjang sebenarnya apakah retail yang teman-teman punya yang kecil-kecil ini juga bisa bertahan gitu ya karena kebijakan pemerintah daerah itu juga mempengaruhi ya di beberapa daerah kalau teman-teman bisa lihat ya ada yang memiliki kebijakan khusus sehingga retail yang kecil-kecil ini bisa tetap berkembang ya itu dibantu dan itu sangat-sangat berpengaruh ya untuk retail tapi setidaknya kalau tadi pertanyaan untuk strategi cek dulu segmennya seperti apa ada beberapa retail yang bisa menghususkan diri itu lebih bagus tapi kalau tidak cari pembedanya dengan yang lain itu apa itu menjadi kekuatan masing-masing oke saya kira itu jawaban saya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diserapkan nanti disana ya di Bali disana terima kasih terima kasih banyak sudah di untuk kita presentasikan ke para mustahil supaya insya Allah mudah-mudahan kita berkembang oke terima kasih bagaimana Pak Buana waktu sudah mungkin menunjukkan kekul 12 kita break dulu untuk sholat atau mungkin makan siang baik kita terakhir nih ya belakang nih yang timur sama tengah udah duluan saya kembalikan dulu ke Mbak Ida terima kasih banyak Bapak Ibu ya kita break dulu nanti kita lanjut setelah istirahat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan nah bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak maupun Lazada caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya bisa di order satuan lusinan ataupun borongan silahkan bebas nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya nah teman-teman ketik saja di Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada ketik Muhammad Ervando nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando official shop ya spesial untuk kaos lengan panjang bisa untuk pria maupun wanita nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya karena pakai lengan panjang tersedia juga dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren kekinian nah silahkan teman-teman bisa ketik di Shopee Tokopedia Bukalapak maupun Lazada ketik saja Vando Official Shop Vando Official Shop Vando Official Shop